Hai guys welcome back to my channel Kado ulang tahun Amanda Monopo bocor Arya Saloka pengen jadi yang paling spesial satu ulang tahun Amanda Monopo Amanda Monopo diketahui berulang tahun yang ke-22 pada 6 Desember 2021 Amanda Monopo dipersiapkan kejutan baik dari aktor dan juga kru sinetron ikatan cinta hingga fan berat Amanda Monopo Dari pengajuan Amanda Monopo dirinya mendapat lebih dari 11 kue ulang tahun yang diberikan oleh teman, fan, dan kolega Namun sayangnya hal itu hampir bocor dan didengar oleh Amanda Monopo Untungnya Amanda Monopo tidak curiga dengan persiapan surprise tersebut Bagaimana keseruan kisahnya? Tetap simak video ini sampai selesai dan untuk yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan admin akan memberikan kabar-kabar terbaru Menjadi lawan main Amanda Monopo di sinetron ikatan cinta Arya Saloka tentunya menjadi sosok yang spesial bagi Amanda Monopo Arya Saloka juga akan memberikan wujudan kepada Amanda Monopo saat syuting sinetron Meskipun bukan orang yang pertama, Arya Saloka ini menjadi seorang yang utama bagi Amanda Monopo Ini khusus buat andin kulihat bentuk kuenya Lofkan, tutur Arya Saloka Saat belajar kata romantis untuk Amanda Monopo di hari ulang tahunnya nanti Tidak hanya membawa kue, Arya Saloka juga memberikan Amanda Monopo hadiah rahasia yang hanya dirinya yang tahu Keduanya menjadi pasangan sinetron yang sering diisukan berpacaran Meskipun keduanya mengaku hanya teman dekat saja dan Arya Saloka sendiri sudah punya istri dan anak Bahkan tidak canggung Arya Saloka belak-belakang sebut Amanda Monopo sebagai istri bintang hatiku Arya Saloka dan Amanda Monopo menjadi syaratan publik setelah berperan sebagai Aldebaran dan Andin dalam sinetron ikatan cinta Kemestri kuat yang dimiliki keduanya mampu membolak-balikan emosi penonton yang semakin bapar melihat momen keduanya Apalagi Arya Saloka dan Amanda Monopo seringkali menjabit berbagai penghargaan bergensi Tentu membuat fans semakin bangga dengan keduanya Momen masalah terbaru yang semakin membuat penggemar kegirangan adalah saat mereka menghadiri acara sebuah Indonesia Movie World 2021 Dalam acara tersebut Arya Saloka terang-terangan sebut Amanda Monopo sebagai istrinya Arya Saloka juga tidak sungkan untuk mengatakan kalau Amanda Monopo adalah bintang untuk hatinya Sontak hal itu membuat orang di sekitarnya heboh Mendengar hal tersebut Amanda Monopo hanya tersenyum bahagia Saat menghadiri Indonesia Movie World 2021 mereka berdua juga berakting dengan bintang tamu yang lain Seperti Amanda Monopo yang berakting dengan komedian Dodit Mollianto Ternyata momen tersebut merupakan bagian dari penampilan mereka di acara tersebut Meskipun begitu keduanya tetap membuat penonton terbawa perasaan Selain itu sinetron ikatan cinta segera tamat para penggemar kirim karangan bunga Sejak tayang perdana pada 2020 lalu sinetron ikatan cinta berhasil mencuri perhatian masyarakat Selain memiliki alur cerita yang seru dan menarik Sinetron yang tayang di RCT ini juga dibintang oleh para artis yang tengah naik daun Seperti Arya Saloka, Amanda Monopo, Glenn Kaki Sara, Evan Sanders, Randy John, dan Iqbal Fauzi Sayang di episode yang sudah tidak tinggi pada kemarin Sinetron basutan MNC Group ini harus segera tamat Tentu hal ini memberikan kesediaan tersendiri bagi para pemain dan penggemar sinetron ini Bahkan karena merasa kehilangan, para penggemar sampai memberikan karangan bunga untuk pemain dan kru ikatan cinta Selain hal itu, ikatan cinta sering sahabat penghargaan bergengsi Dia ikatan cinta optimis untuk terus ke season kedua Menemani pemirsa setia RCTI sejak 2020 lalu hingga 2021 Sinetron ikatan cinta yang tayang setiap hari di RCTI telah banyak memenangi penghargaan bergengsi Baik di dalam negeri hingga di luar negeri Oleh karena itu, RCTI dan MNC Group mengadakan syukuran yang dilaksanakan pada Jumat 3 Desember 2021 Sekaligus membahas ikatan cinta season kedua yang dihadiri oleh Harry Pano, Presiden Direktur MNC Group Ibu Dini Putri, produser RCTI menangani ikatan cinta Dan juga para pemeran ikatan cinta diantaranya yaitu Arya Saloka, Amanda Manopo, Evan Sanders, Iqbal Fauzi, dan Gilenka Kisara Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemirsa setia RCTI khususnya fan ikatan cinta yang telah mendukung serial ini Selama satu tahun ini, ikatan cinta kerap meraih posisi unggulan di slotnya dan meraih berbagai penghargaan bergengsi Kami harap kedepannya akan semakin membaik acara performa dan secara cerita pun kami selalu berusaha mengemasnya lebih menarik Hingga masyarakat tetap berhibur dan selalu menantikan kehadiran Aldebaran dan Andin Ungkap Eritano selaku pimpinan MNC Group Dan juga pihak ikatan cinta membahas masalah ikatan cinta season kedua dan kelahiran Sibalon Biru Yang menjadi fokus pembahasan yang akan tayang di ikatan cinta season kedua Tidak hanya itu, dalam acara syukuran ini tidak hanya melibatkan para pemain dan pihak RCTI Namun juga beberapa penggemar yang beruntung memenangkan kuis dari sosial media RCTI Plus Para pemenang kuis tersebut dapat mengikuti acara syukuran ini dan bertemu langsung dengan para pemain serial ikatan cinta Kedaanya itu, mereka juga akan memainkan beberapa game serta foto bersama Aldebaran, Andin, dan pemeran-pemeran lainnya Dalam acara tersebut, kelakuan Amanda Manopo menjadi sorotan, panggil Arya Saloka dengan sebutan suamiku Amanda Manopo terekam sedang berduaan dengan Arya Saloka saat acara berlangsung Menemani pemirsa setia RCTI sejak 2020 lalu hingga 2021 Sinatron ikatan cinta yang tayang setiap hari di RCTI telah banyak memenangi penghargaan bergensi Baik di dalam negeri hingga di luar negeri Oleh karena itu, RCTI dan MNC Group mengadakan syukuran yang dilaksanakan pada Jumat 3 Desember 2021 Sekaligus membahas ikatan cinta season 2 yang dihadiri oleh Harry Tano, Presiden Direktur MNC Group Ibu Dini Putri, produser RCTI menangani ikatan cinta Dan juga para pemeran ikatan cinta diantaranya yaitu Arya Saloka, Amanda Manopo, Evan Sanders, Iqbal Fauzi, dan Gilenka Kisara Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemirsa setia RCTI khususnya fan ikatan cinta yang telah mendukung serial ini Selama satu tahun ini, ikatan cinta kerap meraih posisi unggulan di slotnya dan meraih berbagai penghargaan bergensi Kami harap kedepannya akan semakin membaik acara performa dan secara cerita pun kami selalu berusaha mengemasnya lebih menarik Hingga masyarakat tetap berhibur dan selalu menantikan kehadiran Aldebaran dan Andin Ungkap Harry Tano selaku pimpinan MNC Group Dan juga pihak ikatan cinta membahas masalah ikatan cinta season 2 dan kelahiran Sibalon Biru Yang menjadi fokus pembahasan yang akan tayang di ikatan cinta season 2 Tidak hanya itu dalam acara syukuran ini tidak hanya melibatkan para pemain dan pihak RCTI Namun juga beberapa penggemar yang beruntung memenangkan kuis dari sosial media RCTI Plus Tidak hanya itu dalam acara syukuran ini tidak hanya melibatkan kuis dari sosial media RCTI Plus